Kondisi pandemi COVID-19 tidak mengurungkan semangat SMK Negeri 6 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, membuat aneka terobosan. Untuk meningkatkan kualitas siswa pada tingkat kejuruan, Kepala Sekolah membuka warung berupa aneka kuliner dan edotel SMK Negeri 6 Palembang. Meski dalam suasana keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang melanda, tidak menyurutkan niat para penggagas di dunia pendidikan. Salah satunya yang baru saja dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 6 Palembang, Zulfi Kri, melalui inovasinya pada tingkat kejuruan. SMK Negeri 6 Palembang kini telah memiliki warung dan edotel. SMK Negeri 6 Palembang yang merupakan salah satu SMK favorit dan unggulan di kota Palembang ini, kini telah mengembangkan warung aneka kuliner dan jajanan khas Palembang dan edotel. Sesuai dengan kejuruan SMK Negeri 6 Palembang, lebih menonjolkan kreativitas dan kualitas siswanya pada tingkat kejuruan tata boga dan perhotelan atau dunia pariwisata. Acara self-launching warung dan edotel SMK Negeri 6 Palembang dilakukan pada Sabtu malam, tanggal 9 Januari 2021. Dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Asisten 3 Pemprov Sumatera Selatan. Peresmian warung dan edotel SMK Negeri 6 Palembang berlangsung hikmat dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Usai meresmikan secara langsung warung dan edotel, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Bapak Reza Paklepi mengapresiasi produk-produk yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palembang dalam mengembangkan dunia pendidikan khususnya siswa kejuruan. Diharapan nantinya para lulusan SMK dapat mampu bersaing dalam dunia kerja, bisnis kuliner, UMKM, pariwisata, dan perhotelan. Kegiatan stop opening yang dilakukan warung endotel SMK Negeri 6 Palembang soal resmi kita nyatakan dibuka. Selain produk-produk yang ditawarkan, beberapa prasarana telah dibangun untuk para siswa agar dapat mengimplementasikan ilmunya setelah lulus dan lulus. Untuk fasilitas edotel, SMK Negeri 6 Palembang cukup lengkap dengan standar perhotelan, diantaranya ruang resepsionis, lobby, ruang pertemuan, dan puluhan kamar berstandar hotel berbintang. Sudah saya kemukakan bahwa saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pihak keluarga besar SMK Negeri 6 Palembang yang telah sangat kreatif bekerjasama dengan endos yang dibawah manajerian daripada Profesor Edward Lili Akta melalui UMKM ya kan, dimana bisa mengajak kerjasama adanya malam ini. Shop opening yaitu warung endotel ya, SMK Negeri 6 Palembang, mudah-mudahan dengan adanya hari ini kita sama-sama saksikan, tentu masyarakat agar lebih tahu bahwa SMK 6 ini cukup, hotelnya sama-sama kita lihat. Yang namanya kelas pelati, tetapi rasanya pelayanannya bintang 4 atau bintang 5. Saya sudah lihat sendiri bersama. Hal yang kita bisa lihat dari perjalanan kerjasama antara SMK 6 dan Silver Card Indonesia Ulus Sosial, saya pertama ada satu merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu kerja yang sama-sama, network. Nah ini harus kita yakinkan bahwa kita dengan kerja bersama, insya Allah apa yang menjadi visi dan misi kita bisa berhasil. Selain tata boga dan perhotelan, SMK Negeri 6 Palembang juga memiliki beberapa kejuruan lainnya, yakni bisnis, tata busana atau modeling yang juga menjadi kebutuhan masyarakat kota Palembang untuk mendidik anaknya sehingga mampu mandiri dan berwirausaha dalam memajukan kota Palembang, sesuai program pemerintah yakni Sumsel Maju dan Palembang Emas Darussalam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!